hai oke semuanya kembali lagi bersama pras TV nah di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler sawland Mimin mau menegaskan sekali lagi ini merupakan spoiler regesha jika kalian ada bertanya bang kenapa videonya kode ulang-ulang nah untuk videonya ini hanya Vortex dan memang belum keluar dari pihak studionya Oke let's go di spoiler sebelumnya kita telah melihat bagaimana Dewa Raksa atau lebih mudahnya kita panggil bibidong Vexana saja guys kan mirip tuh kekuatan Dewa Raksa bibidong yang berwarna hijau dengan hero Vexana sebelum revamp di mobile Legends Oke saat itu bibidong Vexana berhasil solo Lord atau membunuh Lord Dewa Laut tanpa bantuan Freya atau Dewa malaikat Keorenshu akan tetapi Lord Dewa Laut tangshan berhasil dihidupkan kembali oleh Oscar dan nyorong-rong dengan begitu Lord Dewa Laut sekali lagi ingin mencoba membalaskan kematian sebelumnya karena saat ini ia sudah mempersiapkan item immortal di legend nantinya nah sebelum masuk ke spoiler terbarunya kita intro dulu cuy Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Lord Dewa Laut tangshan bersama dengan pasukan minion kerajaan nevinduo maju ke line of dawn dia limpas terlihat Vexana bibidong tidak percaya bahwa Lord Dewa Laut telah respon kembali pada menit 12 ya guys ya seperti yang kita ketahui para pemain mobile Legends di menit 12 Lord cukup keras ya guys ya Lord Dewa Laut tersebut melebar guys ia cukup yakin pada pertempuran ini ia sudah meningkatkan kemampuan Dewa Lautnya ke tahap yang lebih tinggi tidak lupa pula kini sudah memasuki menit 12 kemudian bibidong Vexana dan Freya Kerencu menatap tajam ke arah Lord Dewa Laut tangshan mereka terlihat bingung apakah langsung ngelort atau tidak karena mereka tidak memiliki Marchman atau MM ya guys ya akan tetapi meskipun ragu kedua hero ini bibidong Vexana dan Freya Dewa Malaikat Kerencu tetap menghajar Lord Dewa Laut seperti Rizky Belot menghantam Leschan ya guys ya pertempuran ketiga Dewa ini berlangsung di atas udara setelah memahami kekuatannya lebih tinggi delapan sayap Lord Dewa Laut telah di revamp oleh Muntun atau berevolusi menjadi dua sayap yang sangat besar serta berwarna emas Hai seperti yang diketahui bahwa bibidong Vexana dan Freya tidak memiliki hubungan yang baik dikarenakan role mereka berbeda yang satu magic yang satu lagi adalah Vector Egesia namun pada pertempuran terakhir ini mereka berdua terlihat bertarung bersama untuk menjatuhkan Lord Dewa Laut menghadapi serangan dari kedua Dewa ini Lord Dewa Laut tidak terburu-buru ia tampak lebih dewasa lalu mengeluarkan Trisulanya dan berusaha menahan serangan bibidong Vexana dan Freya setelah itu melihat ia merasa dirugikan karena melawan kedua Dewa sendirian Lord Dewa Laut menggunakan jurus KG Bumsin untuk menciptakan satu klon bayangannya sehingga dengan begini masing-masing Lord Dewa Laut berhadapan dengan satu lawan satu dan ini sudah pasti the real adu mekanik tanpa adanya asal klik ya guys ya lalu Lord Dewa Laut disini mempunyai siasat untuk menggunakan teknik air mata guanyin untuk membunuh bibidong Vexana seperti yang kita ketahui saat Lord Dewa Laut tangshan masih seorang dowlo atau masih berada di level 10 ia sudah menggunakan teknik air mata guanyin untuk menyarang Freya Dewa Malaikat Kerenshu yang sudah berada di level 15 atau Dewa dengan senangan tersebut hampir saja Freya Kerenshu turui gesia apalagi seorang Lord Dewa Laut telah memasuki level 15 bisa dibayangkan jika terkena teknik ini akan langsung modal kapeh tuh bibidong Vexana akan tetapi setelah merencanakan ini cukup matang Freya Kerenshu mengetahui rencana Lord Dewa Laut dan berteriak ke arah bibidong Vexana woi awas dan rencana tersebut gagal ya gesia padahal Lord Dewa Laut sudah yakin jika terkena serangan tahun ini bibidong Vexana akan turuh namun digagalkan oleh Freya Kerenshu dengan begitu energi yang dicurahkan oleh Lord Dewa Laut untuk menggunakan teknik air mata guanyin sudah terkurang banyak maka sekarang situasinya semakin rumit lalu melihat Lord Dewa Laut kelelahan Vexana bibidong menyerang dengan cepat dan boom suara ledakan dari serangan tersebut terdengar jelas terlihat Lord Dewa Laut Meringis kesakitan tubuhnya terasa seperti diheterate namun seluruh tubuh Vexana bibidong dihantam oleh Trisula Lord Dewa Laut itu dengan berat beberapa juta jin dengan begitu Dewa Raksa Vexana bibidong merintih kesakitan akan tetapi dengan banyaknya aura dendam dari semua pasukan kekaisaran roh yang terpancar di Land of Dawn membuat pemulihan luka di tubuh Vexana bibidong menjadi semakin cepat kenapa seperti itu Vexana bibidong merupakan Dewa yang terlahir dari kejahatan dendam dan segala perilaku menyimpang lainnya dan sumber kekuatannya juga berasal dari itu maka dari itu ia dapat menyerap aura dendam yang terpancarkan di medan perang Land of Dawn jaring pas nah apakah yang terjadi kepada Lord Dewa Laut tangshan selanjutnya Apakah ia akan turuh lagi kalau turuh lagi kita persiapkan saja imortal dan winter egesia Oke cukup sampai disini dulu videonya bye bye